Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kepadanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pertemuan hari ini Mudah-mudahan kita masih diperhatikan Untuk melakukan perjalanan kejadian Oke saya setelahnya Siapa yang belum ajak Ada 16 anak yang sudah hadir Alhamdulillah Sebelum kita mulai Pembelajaran kali ini Alangkah baiknya kita Sebagai bangsa Indonesia Kita mengingat Laku nasional Indonesia ya Kita akan putarkan musik Kalian bisa mengikutinya di sana Tadi kita sudah mendengarkan lagu Nasional Indonesia Untuk kegiatan berikutnya Mari kita berdoa dulu Sebelum melakukan kegiatan Pembelajaran pada hari ini Mohon untuk Mbak Dinar Bisa dipimpin doa Pada siang hari ini Untuk mengalami kegiatan kali ini Alangkah baiknya kita berdoa Menurut agama dan kepercayaan Kepercayaan masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Oke terima kasih Atas bantuannya Mbak Dinar Mudah-mudahan berdoa Pada siang hari ini Berjalan dengan lancar Oke jangan lupa Kita selalu untuk Mematuh protokol kesehatan Lalu pakai masker Kemudian jauh kerumunan Pakain sanitizer Kurang mobilitas Mencuci tangan juga jangan lupa Kemudian Pada minggu sebelumnya Kita itu sudah membahas Mengenai simplicia bunga Yaitu Plos ini ada pertanyaan Melalui Mentimeter Silahkan nanti dijawab Kita akan bagi linknya Sudah kita bagi Silahkan di klik Jadi simplicia bunga apa Yang sering kalian pakai Rata-rata menggunakan bunga melati Dan bunga mawar Dalam kehidupan sehari-hari Mungkin ini dalam bentuk Atau berupa parfum di dalamnya Oke kita lanjutkan Sebelumnya berita ingin bertanya Apakah kalian masih ingat Apa itu klos? Ada yang bisa menjawab? Klos adalah bunga Ya Karena kemarin kita sudah belajar tentang klos Kemudian Klos itu adalah bagian tanaman Yang bahasa indonesia adalah bunga Nah pada pertemuan kali ini Kita akan membahas mengenai fructus Ada yang tahu fructus itu apa? Uang Iya Iya betul Dan kita pelajari Melakukan identifikasi simplicia Yaitu nanti diharapkan Sembilan jenis simplicia fructus ini Sebenarnya ada bunga kali Saya Fuku saja Nah Kemudian setelah kalian bisa membedakannya Nanti diharapkan Dengan Kebenaran simplicia fructus Yang memiliki kemiripan Bentuk yang sama Melakukan pembelajaran daring Maka identifikasinya hanya melalui Gambarnya saja Jadi kita tidak bisa untuk merasakan Atau mengecek kebenarannya secara Mikroskopis Nah Kemudian ada pun Manfaat yang Yang akan kita dapatkan Setelah mempelajari materi Kita bisa membedakan simplicia fructus Dan dapat mengidentifikasi simplicia fructus Ya Berapa ini? Buah Ya Betul Apa itu buah? Buah adalah hasil reproduksi antara putih dan Buah itu adalah organ Pada tumbuhan berbunga ya Yang merupakan perkembangan kelanjutan Dan serta melindungi biji Itu adalah buah Gambar yang atas Ini ada yang tahu Gambar tanaman dan sini siapa? Mbak Najila? Iya bu Gambar apa yang pertama ini? Manisif fructus Siapa itu anisif fructus? Buah Desmanis Ya desmanis Bukan yang kedua lainnya apa enggak? Dua mungsi atau kotiki Kotisi fructus Dua mungsi atau kotiki Yang paling kanan Mungkos Ada tugas ya Tadi kan ada gambar simplicia yang mirip ya Di situ Nah kemudian Tugas kali ya Dari keempat contoh tersebut Manakah yang merupakan simplicia yang bukan betul Nah bagaimana sih cara identifikasi yang sesuai atau yang cocok Karena saya menyajikan cuma gambar Nah cara identifikasinya yang cocok Itu selain akan saya bagi kelompok menjadi 3 kelompok Silahkan masuk sesuai kelompoknya masing-masing Ya Untuk kelompok Satu ada Dinar Gita, Arafiko, Linda dan Maulida ya Untuk kelompok dua Diana, Dian, Gilang, Widiasutik dan Asmawati Kelompok yang ketiga ada Davina, Milka, Majelang, Pira, Marenita dan Dila Silahkan masuk sesuai kelompoknya masing-masing Berita sudah secara LKPD-nya Itu untuk kelompok satu Silahkan klik link LKPD yang kelompok satu Kelompok dua Klik LKPD kelompok dua Dan kelompok tiga Klik LKPD kelompok tiga Kelompok satu ada masalah? Ada yang ditanyakan? Kelompok dua ada yang ditanyakan? Ada masalah dalam mengerjakan LKPD? Ya ada, Bu Oke, ya paham ya Ya, Bu Bapak Widi ya? Ya, Bu Gimana, Mbak? Dapat bagian apa dari kelompoknya? Kelompok BKT Oh, mengerjakan BKT ya? Ya Oke, selanjutnya enggak? Enggak ada kendala ya? Ya, Bu Kelompok tiga? Ada kendala? Tiga, Bu Yang bagian presentasi siapa, Nabi? Gila ya? Gila ya? Iya, Bu Hasil pekerjaan dari kelompok tiga Dua menit lagi Kita akan presentasi ya Waktu untuk diskusi sudah berakhir Untuk kegiatan selanjutnya Itu adalah presentasi Kelompok dua siapa yang mau presentasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Widi Suti Rosita Dili Ingin mewakili kelompok saya berpresentasi Simplisia dari empat contoh simplisia Satu, nama simplisia parke semen Nama lain biji kedaung, bigobose semen Dua, nama simplisia kubike buktus Nama lain buah kemukus Tiga, nama simplisia bibaris negri buktus Nama lain lada hitam, rita hitam Atau black pepper Yang termasuk simplisia fructus Yaitu satu, kubike buktus Nama lain buah kemukus Identifikasi masing-masing simplisia Satu, nama simplisia parke semen Nama tanaman biji kedaung, bigobose semen Silahkan jika ada pertanyaan dari kelompok satu Atau kelompok tiga Baik, saya Dila Wina Cahanirum Dari kelompok tiga akan bertanya Apa perbedaan dari lada hitam dengan lada putih? Saya Diana Putri Izin menjawab pertanyaan dari Dila Lada hitam diperoleh dari buah yang masih mudas Dengan lada putih dari buah yang hampir masak Lada hitam lebih banyak mengandung minyak aksidu Terima kasih Saya Arafiko dari kelompok satu Ingin bertanya Bagaimana cara pemanfaatan biji kedaung sebagai anti diare? Izin menjawab pertanyaan dari Arafiko Biji kedaung digoreng tanpa minyak Namun dijaga agar biji itu tidak jadi arang Gorengan biji ini dikupas kulitnya dan dimakan Kemudian ditumbuk biu sebelum ditelan sekaligus Sebanyak satu sendok teh Silahkan kelompok tiga untuk lanjut presentasi Yang pertama nama simplicia dari empat contoh simplicia Yang pertama nama simplicia orize semen Nama lain pati beras Dua nama simplicia anisifructus Nama lain buah adas manis Yang termasuk simplicia fructus Yaitu gambar nomor dua Nama simplicia anisifructus Nama lain buah adas manis Dan gambar nomor tiga Nama simplicia kumine fructus Dengan nama lain buah cintan putih Karena cara yang sesuai untuk mengidentifikasi Contoh gambar simplicia Pemeriksaan atas kebenaran suatu simplicia Dilakukan dengan cara makroskopis Dimana pemeriksaan makroskopis Dilakukan dengan menggunakan indera manusia Melalui pengamatan terhadap bentuk Ciri-ciri luar dan warna dari simplicia tersebut Sekian presentasi dari kelompok tiga Terima kasih Untuk kelompok yang lain Kelompok satu dan kelompok dua Kalau ada pertanyaan Saya terima kasih Saya terima kasih Bagaimana cara identifikasi simplicia yang mudah Jika kita menemui contoh simplicia secara langsung Pemeriksaan atas kebenaran suatu simplicia Dilakukan dengan cara Organoleptis Makroskopis Dan mikroskopis Dimana Arafiko dari kelompok satu Ingin bertanya Apa beda cintan putih dan cintan hitam Cintan putih berasal dari tanaman Kumimum simimum Keluarga api AC Dan yang digunakan adalah buahnya Sedangkan cintan hitam berasal dari tanaman Niklas Atifak Warga Ranu Sula Sae Dan yang digunakan adalah bijinya Beri aplaus dulu kepada semua presenter hari ini Untuk kelompok satu dan tiga Kita putih tangan dulu Kemudian kapulaga ini Itu dapat digunakan sebagai bumbu masak Dan kewangi Karmina Tifa Dan dibuat sebagai sediaan pintu Nah dasmas ini digunakan sebagai karmina Tifa Dan obat mulas Tempat tempat ini Ternyata yang kita anggap sepele Dia mengandung minyak asli Yang mengandung koriandrol dan minyak lemang Nanti silakan kalau di rumah Ke dapur Ketemu tempat tempat Bisa dirasat dan bisa diremas Kemudian dicuntul Kita sudah set di chat Itu ada link post-test disitu Kita kasih waktu lima menit Untuk mengerjakan post-test tersebut Oke sudah Ada ini hampir penuh Tinggal beberapa orang lagi Kemudian Tadi dari hasil Pembelajaran kali ini Mari kita simpulkan bersama-sama Apa yang telah kita pelajari hari ini Coba Mbak Asmawati Bisa disimpulkan Bisa jadi tahu manfaat Berogam macam-macam tanaman Kemudian coba Mbak Najila Berobat mengetahui Manfaat dari simplicia fructus Dan macam-macam simplicia fructus Selain kita dapat mengenal Dan membedakan fructus Kita juga dapat membedakan fructus Secara marcoskopis ya Meskipun cuma hanya melihat gambarnya saja Masih ada kan yang bingung Dari materi yang telah kita pelajari hari ini Ataukah sudah paham semua Mudah-mudahan Pelajaran kali ini Dapat bermanfaat bagi kita semua Yang paling baiknya kita bersyukur kepada Allah ya Kita sudah disediakan banyak sekali Tanaman yang bermanfaat di muka bumi ini Untuk kita manfaatkan sebagai obat Tak lupa Ketepatul protokol kesehatan ya Ketepatai masker Kemudian jarak-jarak Pakaian teser Mencuci tangan ya Untuk mengakhiri kegiatan Hari ini Alangkah baiknya kita tutup dengan doa ya Ayo Mbak Tiafina Dibiming doa penutup Untuk mengakhiri kegiatan hari ini Menurut agama dan keyakinan masing-masing Berdoa mulai Berdoa selesai Oke terima kasih Waktunya anak-anak Kemudian kegiatan hari ini Bermanfaat bagi kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!